Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kami Pondok Garden yang beralama di Yogyakarta nomor telepon 085-6435-35261 Terima kasih yang sudah nonton dan sudah subscribe di channel kami jangan lupa komen share like dan subscribe yang belum subscribe ini langsung saja bagaimana caranya membuat Bougainville yang semrawut seperti ini menjadi menjadi rapi ini sebenarnya ada dua teknik ada dua cara membuat menjadi rapi yang pertama kalau mau dibuat seperti ini ya pendek-pendek rimbun ini dengan cara di pruning dah jadi seperti ini jenis-jenis Singapur ini di pruning pendek nah kalau jenis ini jenis anggur dengan semrawut ya ini kalau mau dibuat Hai rimbun ini ada dua cara yang pertama dipangkas yang kedua diputar puter aja diputar diikat nah disini akan saya praktekan yang dipangkas ya kalau diputar itu nanti jadinya seperti ini nah ini ini hasil daripada diputar ini rantingnya di dalam penuh ini diputar jadi bukan dipangkas nih puter mepet ya diputar mepet terus gitu setelah ranting penuh dipangkas seperti ini ini kalau diputar ranting ya ranting-ranting yang menjulur ini diputar diputar terus dipres itu nanti akan seperti itu nah ini akan saya pangkas langsung saja gimana pemangkasannya ikuti terus video ini biar enggak salah paham yang merawat ya nggak seimbang dan kurang enak dipandang kalau nanti berguna ini caranya dipres seperti ini pemisah press potong pangkas habis Hai pangkas habis hai 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 diputakin jangan sayang kalau mau bugencingnya bagus ke depannya ini harus tega seperti ini kalau enggak tega memangkas pendek seperti ini ya langkahnya dua cara tadi diputar rantingnya diputar jadi tergantung selera mau diputar atau dipangkas ini dipotong semuanya usahakan pucuknya habis ya pucuk-pucuk yang kecil ini habis supaya nanti ruas dibawahnya membawa pucuk baru nah seperti ini lebih ramping lebih kecil dan lebih bulat nih habiskan aja yang dibawah biarkan aja nanti biar nutup yang dibawah biar bulat atau kalau mau dihabiskan yang dibawah bisa juga tergantung selera dibawah dihabiskan sisakan yang di atas sini nanti bulat sini seperti permen permen pentol buang ranting-ranting yang kering seperti ini hasilnya pemisah nah ini ranting-ranting yang double seperti ini dibuang supaya nanti terisi dengan ranting baru yang lebih seger selesai sekiranya kurang pas kurang bulat atau kurang serak di hati bisa dirapikan lagi setelah itu penanganannya ini kemarin sudah saya ganti media ya sudah saya ganti media dan saya pupuk kandang dan saya pupuk NPK ini kemarin terus langkah selanjutnya ini di spray sisa-sisa daunnya ini kalau daunnya masih terlalu rimbun bisa dikurangi lagi jadi daun-daun yang masih dipucuk seperti ini bisa dibuang lagi karena kalau daun-daun yang dipucuk ini nggak dibuang nanti pucuknya hanya memanjang yang nggak keluar punas baru sudah sekiranya sudah selesai sudah cukup bisa di spray dengan ramuan ini ini gandasil B gandasil B itu perangsang buah ini nanti dengan harapan dengan harapan setelah di spray seperti ini akan membawa tunas baru dan calon bunga eh sampai basah ya ini kasih gandasilnya dan mkp-nya sedikit saja di kemasan kemasan obat-obatan itu ada cara aturan pakai jadi tinggal dibaca saja sudah setelah diguyur penuh seperti ini taruh di tempat panas taruh di tempat panas dan nanti setelah berapa waktu ini akan muncul tunas-tunas baru yang setelah dikasih gandasil B ini harapannya tunas baru itu membawa calon bunga seperti itu sekian informasi dari kami semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih